Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara DPC Muslimat NU Karimun mengelar roadshow safari subuh ke pondok pesantren yang ada di Karimun. Kegiatan ini akan digulirkan setiap bulannya oleh Muslimat NU Karimun. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Dewan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun mengelar kegiatan safari subuh dan silaturahmi di rumah penghafal Quran Tafid Azikri yang terletak di Bonosari, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Kegiatan yang perdana digelar oleh DPC Muslimat NU Karimun ini direncanakan akan dilaksanakan setiap bulannya. Ketua DPC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun, Nyimaz Novi Ujiani, yang juga selaku ketua fraksi PKB DPRD Karimun mengatakan, kegiatan safari subuh ini merupakan program dakwah dari Muslimat NU untuk mensiarkan dakwah Islamiyah di bumi berajam Karimun. Dalam kesempatan ini, DPC Muslimat juga menyumbangkan sejumlah kitab suci Al-Quran kepada rumah Tafid Azikri. Kegiatan safari subuh ke pondok pesantren ini juga bertujuan untuk memberi motivasi dan semangat kepada anak-anak pondok. Di bawahnya, di mana ini program bidang dakwah untuk melakukan safari subuh di pondok pesantren, pondok pesantren ini insya Allah akan kami buat setiap bulannya dengan bergantian pondok pesantren yang akan kami datangi. Dan kami beri nama, kegiatan ini adalah gerakan barisan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun. Barisan itu apa? Bersama safari subuh pesantren maksudnya. Jadi, gerakan bersama safari subuh pesantren Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun. Ini adalah yang perdana. Kami mulai dari Tafis Quran Azikri yang dipimpin oleh Pak Riyadul Afkar. Nanti kami akan roadshow, habiskan dulu di... Nimas juga menambahkan kegiatan roadshow safari subuh ini akan terus dilaksanakan oleh Muslimat NU setiap bulannya dan akan bergilir ke setiap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Karimun. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.